Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala ashrafil amdiya'il mursalin, syaidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain amabad. Allahumma salli ala syaidina muhammad wa ala alihi syaidina muhammad. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, kembali lagi dengan channel Berbagi Tuindah, berbagi tentang informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara memindahkan aplikasi PPNPN Desktop tahun 2022 di PC atau laptop lain tanpa harus bapak ibu menginstall baru aplikasi PPNPN. Oke bapak ibu, jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa like and subscribe. Oke bapak ibu, jika sudah kita lanjut bapak ibu. Perlu saya menjelaskan aplikasi PPNPN terdiri dari dua file bapak ibu, yaitu aplikasi PPNPN dengan DBPPNPN, database-nya bapak ibu yang namanya DBPPNPN22. Oke bapak ibu, caranya bapak ibu masuk ke lokal C. Oke kita praktekan bapak ibu, bapak ibu klik drive C atau lokal C. Kemudian bapak ibu cari file DBPPNPN22. DBPPNPN22. Yang ini bapak ibu, kemudian kita klik dua kali. Kemudian pada mysql stop, silakan di klik dua kali bapak ibu atau di klik kanan. Klik kanan, kemudian bapak ibu klik run as administrator. Oke kita yes bapak ibu. Kemudian langkah kedua, kita lihat bapak ibu langkah yang kedua, copy file DBPPNPN22 dan aplikasi PPNPN di flashdisk. Oke bapak ibu, kita copy, send to flashdisk. Kemudian aplikasi PPNPN-nya bapak ibu. Kita cari aplikasinya. Bapak ibu, kita menunggu sampai palingnya ter-copy semua. Kemudian aplikasi PPNPN-nya bapak ibu. Kita menunggu bapak ibu sampai selesai. Kemudian kita akan pindahkan ke PC atau laptop lain. Oke selesai bapak ibu. Selanjutnya kita aktifkan kembali database-nya bapak ibu, msql install-nya. Oke bapak ibu, sebelum kita memindahkan aplikasinya bapak ibu, kita pastikan datanya dulu bapak ibu. Kita buka. Data PPNPN-nya ada 7 bapak ibu. Kemudian pembayarannya di daftar pembayaran honor-nya sampai bulan berapa bapak ibu, kita cek dulu. Sampai dengan bulan berapa bapak ibu, sampai bulan berapa bapak ibu, sampai bulan berapa bapak ibu. Nomor, nomor DPP-nya 9, 10, 11. Oke. Kemudian kita keluar bapak ibu. Selanjutnya kita akan memindahkan ke PC atau laptop lain bapak ibu. Oke bapak ibu, selanjutnya kita copy ke PC baru atau laptop baru. Kita buka file yang ada di cache disk. Aplikasi PPNPN dengan database-nya bapak ibu, kita copy ke drive C. Yang ini bapak ibu, kita copy. Kemudian database-nya lagi bapak ibu, DB PPNPN. Yang ini bapak ibu. Kemudian kita paste ke drive C. Oke berhasil bapak ibu. Selanjutnya, buka file drive C. Kemudian cari file DB PPNPN 2022. Kemudian di install kembali MySQL install bapak ibu. DB PPNPN. Kemudian di install kembali mysql install. Run as administrator. Oke. Kemudian kita buka aplikasi ppnpn. Send to desktop. Kita coba buka bapak ibu. Berhasil atau tidak. Usirnya admin-admin. Kita pastikan data ppnpn-nya ada 7. 7 pegawai. Oke bapak ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke berhasil. Kemudian daftar honor sampai dengan bulan Februari. Kita cek bapak ibu. Nomornya tadi 9, 10, 11. Oke tampilkan. Oke berhasil bapak ibu. Oke bapak ibu demikian cara memindahkan aplikasi ppnpn desktop tahun 2022 di PC atau laptop lain. Tanpa harus install baru aplikasi ppnpn. Oke bapak ibu demikian. Jika video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like dan subscribe. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi tawfi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.